Hai sahabat-sahabatku, selamat datang kembali di channel Horstaganteng XCJ Here we go Satu lagi saudara seperguan, legenda websi Khabib Nurmagomedov jadi pemegang gelar Dan kali ini giliran Usman Nurmagomedov yang berdiri di puncak ajang belator Usman turun berduel pada belator 288 yang dihelat Sabtu siang Dia bertanding menghadapi Raja Kelas Ringan, Petik Perire, atau yang biasa dipanggil Petri Ibul Sayang, ex-jagoan websi yang juga rekan seperguan serta sepupu Usman, Khabib Nurmagomedov tidak bisa berdiri langsung di tepi arena Gendati tampak instruksi Khabib, Usman tetap tampil sangkar Apalagi Usman sebelumnya juga mengaku sudah lakoni separing dengan Raja Baru Kelas Ringan websi Islam Makajib Melihat persiapan tersebut, tentu tidak aneh jika Usman tampil begitu tangguh Namun Petri Ibul juga tampil tak kalah ngotok dengan caranya sendiri Petrik memang tidak bisa dianggap enteng terutama dengan jurus pukulan keras dan berjelia jujit semiliknya Dipimpin oleh wasit Kevin MacNolan, Usman dan Petrik memulai pertarungan dengan cukup berhati-hati Usman yang mengambil sisi pinggir arena sesekali mencari celah dan membuat jarak dengan tenangannya Di sisi lain, Petrik juga tidak terlihat buru-buru menyerang Ronde pertama berakhir dengan intensitas serangan yang lumayan minim Dengan tidak hadirnya ex-Jagun Webseek, Gabit Nurmagomedov Masih ada pelatih Javier Mendes yang memberikan instruksi untuk Usman Ronde kedua dimulai Usman dan Petrik masih sama-sama membawa duel ke adu pukulan Satu kombinasi pukulan yang keras Lepas Petrik membuka ronde kedua Namun serangan tersebut masih meleset Beberapa saat berselang, gila Usman yang membuat serangan Sebuah bandingan cantik dari si pukulan itu membuat Petrik terjatuh Dalam posisi di atas, Usman mulai mencarcelah untuk melakukan kuncian dan mengontrol penuh tubuh Petrik Sepanjang hampir 2 menit penuh, Petrik harus berjuang keras lepas dari tekangan Usman Dalam posisi memepet, tubuh Petrik ke pakar, Usman Nurmagomedov terus memberikan pukulan Hujan ground and pound diberikan Usman kepada Petrik Big Bull Beruntung, Petrik masih diselamatkan oleh ronde kedua yang berakhir Lanjut ke ronde ketiga Usman Nurmagomedov praktis berada di atas angin Penampilan jagoan berusia 24 tahun itu kian cair dan berani Sementara itu, Petrik jadi lebih berhati-hati dan mampu bertahan hingga ronde tiga selesai Duel hati-hati tetap terlihat baik pada ronde keempat dan ronde kelima Petrik yang secara kalangka langsung lebih menyerang pada ronde kelima Namun, Usman Nurmagomedov juga tak kalah hebatnya dalam mengontrol duel Aksi menarik diperlihatkan Usman pada ronde kelima Di mana dia bisa membanting Petrik yang mencoba gabung Di sisi lain, Petrik juga layak mendapatkan kredit dan kemampuan bertahannya Pada akhirnya, hasil belah atur 288 harus ditentukan oleh keputusan juri dan Usman menjalankan menang Dia menang angka mutlak dengan skor 50-45, 50-44 ronde kedua, 50-44 Kemenangan Usman menandakan bahwa ini pasti rekan kabik di MMA yang nyata Sebelumnya, sudah ada Islam Makachev yang jadi juara UFC Kini gilor Usman Sang Raja Belatur Terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa subscribe Terima kasih